Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Asrul yang akan senantiasa membagikan tutorial tutorial melukis dan menulis kaligrafi Al-Quran Oke pertama kita perlihatkan kuas yang akan kita pakai ya kemudian warna-warna yang digunakan ada putih malas menulis nyebus tuh ya udah di ini aja ya disebut aja ada putih ada coklat-coklat muda ada orang ada coklat tua Nah itulah kira-kira warna yang akan digunakan nanti kalau mau merek chatnya nantilah saya tulis di deskripsi ah kira-kira seperti itu oke di sini kita akan menuliskan lafad lepas apa nih yang mau ditulis ini terlihat oke pertama-tama kita blok dulu warna yang akan kita pakai apa bahwa kayu waduh bojok motor keras banget suaranya ya enggak apalah soalnya kalau di skip-skip ah belum terlalu lihai ngintip nyebus kok jadi kita seadanya aja ya temen-temen Oke lanjut jadi pertama-tama kita blok menggunakan warna krem untuk lebih bagusnya sih buat temen-temen pemula harus disket dulu ya disket dulu ya mau dituliskan jadi akan lebih mudah gitu tunggu dulu kita harus menghindari dulu sedikit keramaian karena suara motor terlalu nyari bos kok oke nah disini saya akan menuliskan lafad jalala Allah inilah lafad yang paling sering dituliskan oleh para kaligrafer-kaligrafer yang ada di muka bumi dan di Jakarta Raya permadani Indonesia Aduh gimana nih nggak apa-apa lah gitu kira-kira warnanya tuh eh apa krem muda dulu ya teman-teman krem muda Nah tuh jadi langsung pengadukan warnanya itu jangan terlalu sampai ngaduk rata rata teman-teman jadi ngaduknya itu setengah-setengah nyampur lah sehingga akan menimbulkan warna gradasi gitu warna gradasi itu warna-warna yang tidak merata gitu teman-teman dan lebih halus Nah itu gunakan tambah sedikit warna oranye Oke agar lebih pekat warnanya lebih gelap Nah kita lihat tapi kok belur bah belur apa-apa lah jadi tambah coklat yang lebih gelap untuk serat-seratnya jadi sebelum kering teman-teman ya masih lembab-lembabnya sehingga akan lebih bagus gitu untuk pencampuran warna itu untuk serat yang lebih detail kita gunakan kuas yang lebih kecil warna coklat tuh nah oke ditempatkan di posisi yang kita inginkan serat seperti apa yang kita inginkan nah kira-kira seperti itu tarik perlahan campurkan air jika catnya terlalu padat teman-teman ya kita tambah paku dulu sikit biar kuat paku tanpa perlu palu jadi langsung simpan aja Oke kira-kira seperti itu ini kita ngeditnya di keramaian teman-teman jadi suaranya tuh rada-rada ribut ya tapi nggak apa-apa lah yang penting teman-teman mengerti yang saya maksud bahwa kali ini kita mau membuat motif kayu pada penggunaan kaligrafi kontemporer dan ini sering juga digunakan ya sering banget malahan untuk motif-motif kayu ini cukup mudah sebenarnya teman-teman jadi penggabungan antara warna krem dan warna coklat itu sudah bisa menjadi sebuah motif kayu gitu kira-kira nah perlahan-perlahan seperti itu nah itu udah hampir jadilah teman-teman motifnya nah mungkin begitulah cukup mungkin segitu nah ya bener cukup nah kita percepat untuk bayangannya teman-teman karena bayangannya menyesuaikan kondisi saja ya teman-teman Oke kira-kira begitulah untuk pembuatan rumput-rumputnya Siki ambil di tubenya aja biar nggak terlalu borong kalau dituang biasanya keciprat banyak jadi dikit-dikit aja ini sebagai aksesoris aja teman-teman ya pada intinya kita mau di bagian motif kayunya itu aja nanti bagi teman-teman yang ingin request huruf-huruf bisa langsung dikomen di kolom komentar teman-teman ya jangan dilupa di like-like komen-komen tinggalkan jejak anda biar saya mengetahui bahwa teman-teman adalah pengikut setia pengikut setia jadi saya bisa membuatkan tutorial tutorial yang lebih bermanfaat kedepannya nanti kira-kira gitu oke kita lihat pembuatan rumputnya gitu ke modelnya sebenarnya nih ah nggak bagus-bagus amat tapi cukuplah buat pemula Nah kita buat tasdid biar jelas warnanya lebih gelap dan tidak ada pendobolan disitu karena kuasnya sudah rusak jadi menimbulkan motif eh langsung itu sebenarnya kontemporernya gunakan kuas-kuas rusak lah tuh eh kenapa ngeblur ngeblur kamera kita ini woi udah yang lewat bosku Ustadz Sandi enggak papa saya malas ngedit potong-potong nggak tahu bulat bukan malas enggak tahu nyambunginnya biar pas teman-teman nah kita tulis nama kita as-as rulkah eh oas aja as itu asrul ya teman-teman Oke cukup sekian akhirul kalam Wallahum sta'an walaih tiklan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh